Al-Fatihah Nanti kalau mendapatkan kenikmatan adalah roh dan jasadnya Dan kalau mendapatkan siksa adalah roh dan jasadnya juga Di sana ada seperti kaum Mu'tazilah Ada yang mengingkari urusan adab kubur Bahkan sebagian mengatakan adab kubur hanya roh saja Kalau roh saja nanti kayak mimpi Jadi disiksa dengan roh dan jasadnya Loh ini jasadnya hancur kebakaran Siapa yang menjadikan kita ada? Allah Dari tidak ada saja menjadi ada Ya kok dari ada diadakan lagi Memangnya Tuhan kita ini siapa? Tuhan kita Allah Maha Kuasa Ancur ya Kebakar ya Bagaimana? Gampang bagi Allah Kita dari tidak ada diadakan Apalagi dari ada untuk diadakan lagi Bagi Allah adalah sangat mudah Itu keyakinan kita Bahwa Kalau Yang disiksa adalah Jasad dan rohnya Itu menurut agidah kita Ahli sunnati wal jamaati Allah Kalaupun ada yang mengingkari Hukuman dengan jasad Yang penting mereka masih mengatakan adanya seksa kubur Itu para ulama mengatakan itu adalah salah dalam berfikir Tidak sampai derajat keluar dari iman Karena dia masih mengakui adanya seksa kubur Cuma dia mengatakan bahasanya Hanya di seksa rohnya saja Tidak jasadnya Itu berbeda dengan pendapat yang dikukuhkan Dari kaum ahli sunnati wal jamaati Wallahu a'lam bisawab Terima kasih telah menonton